Partai politik menjadi salah satu wadah yang sah dalam memperjuangkan hak-hak perempuan melalui kuota 30%. Untuk itu kaum perempuan harus mampu menunjukkan kemauan dan kemampuannya beraktifitas dalam partai sehingga keberadaannya dapat diakui. Partai politik menjadi salah satu wadah yang sah dalam memperjuangkan hak-hak perempuan melalui kuota 30%. Untuk itu kaum perempuan harus mampu menunjukkan kemauan dan kemampuannya beraktifitas dalam partai sehingga keberadaannya dapat diakui. Inilah yang dilakukan Kartini Perindo. Sebagai salah satu organisasi sayap Partai Perindo, Kartini Perindo telah turun ke masyarakat dan berbuat untuk kaum perempuan di seluruh Indonesia. Apalagi Kartini Perindo telah hadir di 24 provinsi dan 60 kabupaten kota untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia Sejahtera. Inilah yang ditegaskan Sekjen DPP Kartini Perindo Eva Mutia saat mengukuhkan kepengurusan DPD Kartini Perindo 13 Kabupaten Kota Provinsi Papua Barat periode 2018-2021 di Manokwari. Untuk kader-kader Kartini Perindo, saya berharap bagi yang ikut pemilu nanti legislatif, saya berharap bisa berjuang sepenuhnya untuk memenangkan kursi di Papua Barat. Jadi sedemikian upah untuk memenangkan hati-hati khususnya para ibu. Memang memberikan arahan jelas kepada semua pemilu, sepapun Kartini-Kartini yang maju di dalam pencalikan ini untuk lebih aware, lebih lagi mereka bisa mendengarkan suara daripada perempuan-perempuan, terlebih khusus perempuan Papua yang ada di Papua Barat. Sebagai salah satu organisasi sayap Partai Perindo, kehadiran Kartini Perindo Papua Barat harus bisa memberikan kontribusi positif bagi kaum perempuan, terutama mereka yang terjun dalam pemilihan legislatif 2019, agar aspirasi perempuan Papua lebih dapat diperjuangkan di tingkat nasional. Tim Hainews melaporkan.